Dari media berikut ini yang kami juga ajakkan untuk mendalaminya, salah satu yang mengenai Polda Sumutra Utara yang kemudian membongkar makam dari bahasiswi Universitas Sumutra Utara yang tewas di rumpah keluarga angkatnya dengan kondisi ditemukan sudah menjadi tulang belulang. Direkturat Laboratorium Forensik Polda Sumutra membongkar makam Mahira Dinabila, bahasiswi Universitas Sumutra Utara. Mahira ditemukan kerabatnya dalam keadaan mengenaskan yaitu nyaris tinggal tengkorak begitu saat ditemukan ada bekas luka bakar di bagian kakinya dan hingga kini keluarga Mahira pun berharap kepada pihak polisi yang agak dapat mengungkap penyebab kematian. Saya Pak Aman dari Almarumah Mahira sekaligus ditunjuk sebagai pengacara dari ayah kandung Mahira. Ya kalau tadi kan kita memadirkan informasi seputar pembongkaran makam yang dilakukan oleh Polda Sumutra Utara dibantu oleh tim medis ya guna proses otopsi ulang yang dikatakan seperti itu. Nah ini apakah sudah ada hasilnya dan sesuaikah dengan dugaan keluarga? Nah waktu saat itu memang kita menduga ya waktu penemuan mayat ini ada diduga dibakar lah seperti itu. karena mayatnya itu gak sempurna lah ibaratnya. Nah oleh sebab itu kita langsung atensi ke Polda dibantu bagian lapor forensik. Nah diposisikan lah ini posisi untuk.